Dulu, nenek moyang kita menyesuaikan masalah dengan pertarungan satu lawan satu menggunakan badik. Sekarang, untuk melestarikan tradisi ini, maka dibuatlah olahraga Tarung Sarung. Pertarungan dalam sarung menggunakan tangan kosong. Itu kan Gwen Grizzly, pacarnya Denny Russo. Salah satu orang terkaya di Indonesia. Ini Jakarta, man. Untungnya gak mati, Den. Besok kamu pulang kampung, Makassar. Kamu bisa belajar bertanggung jawab. Oke, and I will prove it to you. Aku bukan anak manja. Ternyata, ada yang cantik juga di sini, ya. Temu oke juga, ya. Nanti malam ada acara di sini. Datang, Kina. Gak penting banget, cah, olahraga di sini. Tarung Sarung. Itu olahraga warisan nenek moyang. Pasti kembali, Kina. Cengke mau turun harganya, Pak. Supaya dia gak bisa sediakan. Lebih pilih ya, calabahnya, Naya. Mau, nih, gak kupilih. Tanya atau urusan, Pak. Calabahnya! Aku coba tarung Sarung, gak laki-laki. Eh, deh, deh, nanti, Ski. Dia berkali-kali coba lamar, kak. Tapi selalu saya tolak. Aku mau belajar tarung Sarung. Supaya Sandrego gak berani ngelamar kamu lagi. Sebentar lagi, bisa mengungkahi Tendrik. Nasabah pasti juara, kak. Abis itu kita rame-rame, ke depan rumahnya Sandrego. Kita korokin dia. Maaf, puang. Di sini bukan Jakarta, puang. Kita di sini tuh biasa satu lawan satu, puang. Seng, bisa. Karena oleh Puma, maka orang betta kesana. Tinggal di sini. Terima kasih, Pak Kulip. Berterima kasihlah pada Allah. Saya harus juara, Pak. Coba gak kau ikhlas. Sandrego, kau pukuli nanti muridku di turnamen resmi. Itu pun kalau kau bisa, Di. Oke, salah, Pak. Saya tunggu kau di turnamen Tarung Sarung. Sandrego, dia sanggup bayar uang panahnya untuk nikahi, kak. Sandrego gak akan nikahin kamu. Karena aku yang juara besok. Suara datang di kejuangan Rasional menanggung sanggung 2.20 di Mabasa. Denny! Maafin aku. Aku cinta kamu. Aku cuma gak mau orang yang aku cintain kecewa sama aku.